Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya video kali ini aku bikin puding yang simple banget dan pasti digemari oleh semua orang tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe bismillah pertama, aku akan siapkan dulu pudingnya ini menggunakan pop ice, 3 bungkus, kemudian tinggal tambahkan nutri gel plant atau nutri gel coklat juga boleh 1 sendok makan bubuk agar-agar bening dan 1 sendok makan tepung maizena 100 gram gula pasir dan 1 sendok makan bubuk coklat aduk semua bahan kering kemudian setelah dirasa tercampur rata saya akan tambahkan susu kental manis sebanyak 75 ml dan tambahkan sedikit terlebih dahulu air mineral saya gunakan air mineral itu sebanyak 1200 ml tapi saya akan masukkan sedikit dulu supaya bisa tercampur rata dengan bahan kering dan menghindari adanya gerindil setelah tercampur rata perlahan-lahan tambahkan sisa airnya sampai semua air mineral dimasukkan semua nah ini sudah masuk semua 1200 ml aduk rata dan jika warnanya dirasa kurang coklat bisa tambahkan pewarna makanan atau pasta makanan tentunya yang rasa coklat aduk rata kembali dan saya akan masak dengan api sedang cenderung kecil ini Dede Aisyah yang masukkan pewarna makanan coklat ya mam nah dia akan coba aduk lucu ya karena terbiasa lihat bundanya masak jadi dia pengen coba oke sambil ngaduk-ngaduk sampai matang saya juga sudah siapkan alasnya atau cetakannya seperti ini ya mam setelah hangat puding coklatnya tinggal dituang 3 per 4 bagian lakukan hal yang sama sampai selesai dan jangan lupa siapkan cetakan kue talam yang sudah diisi dengan air mineral kira-kira setengah bagiannya aja kira-kira seperti ini ya mam kita akan lihat sudah terbentuk belum lapisan atasnya sedikit kemudian baru diletakkan cetakan kue talam supaya simetris atau benar-benar posisinya di tengah lakukan hal yang sama sampai selesai kira-kira seperti ini kalau dilihat dari dekat ya mam dan alhamdulillah saya sudah selesai meletakkan cetakan kue talamnya dan saya akan biarkan dulu sampai set sambil menunggu set pudingnya saya akan bikin flanya ini flanya sangat enak menarik banget ya saya gunakan 4 sendok makan tepung maizena kemudian 4 sendok makan gula pasir dan sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa ini adalah flanya yang paling ekonomis saya gunakan tapi rasanya enak setelah masuk gula pasir tambahkan 60 ml susu kental manis 50 gram keju oles dan kita akan sisihkan terlebih dahulu di tempat yang lain atau di cupar itu saya sudah masukkan 50 gram tapi singkong saya akan haluskan dulu benar-benar sampai halus nah kira-kira seperti ini hasilnya kemudian kita akan campurkan dengan adonan flanya tadi dan kita akan aduk rata sebentar kira-kira sudah tercampur rata nanti baru tambahkan susu cair kalau yang versi ekonomis gunakan air mineral dan dicampur dengan 40 ml susu kental manis maksudnya gitu ya mam nah ini saya masukkan sedikit dulu kita aduk rata benar-benar sampai tercampur rata alhamdulillah ini sudah tercampur rata kita bisa tambahkan pewarna makanan warna kuning tua beberapa tetes sampai warna yang diinginkan dan seperti biasa tentunya kita akan aduk rata alhamdulillah ini sudah selesai dan kita akan masak di api sedang cenderung kecil aduk terus sampai benar-benar dia mengental matang dan meletup-letup saya belum sapa mam dan teman-teman hai mam hai teman-teman disana bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan semua hajat baiknya amin Allahumma amin dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport saya baik yang komen maupun yang tidak komen saya mengucapkan benar-benar terima kasih hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan ini sudah matang dan jangan lupa ditutup atasnya dengan plastik supaya tidak ada lapisan kerasnya alhamdulillah pudingnya sudah set dan saya lepas cetakan kue talamnya gampang banget melepasnya ya mam alhamdulillah ini juga simetris lakukan hal yang sama sampai selesai alhamdulillah alhamdulillah ini sudah selesai sekarang saya akan tuangkan dulu tape kejunya saya mohon maaf banget ya mam mungkin kurang enak dilihat mata atau kurang nyaman menonton video saya di posisi ini karena saat record ini benar-benar gelap cuacanya kayaknya mau hujan tapi enggak turun hujan mendung banget nah alhamdulillah pulannya sudah selesai terisi semua kemudian saya akan beri toppingnya keju saya akan membentuk karakter sebagian lagi setambahkan toppingnya itu mesas warna-warni tinggal dituangkan dan ditata kemudian setelah selesai kita akan tambahkan coklat chip untuk matanya lakukan hal yang sama sampai selesai kira-kira gimana hasilnya jadi penasaran alhamdulillah masya Allah cantik banget imut lucu tapi sayang ya cuacanya disini gelap banget mudah-mudahan bisa terlihat jelas saya penasaran banget gimana rasanya puding pie tapi keju coklat ini kita akan coba saya akan coba untuk yang rasa double keju bismillahirrahmanirrahim saya potong dulu masya Allah lembut banget puding dan flanya itu benar-benar nyatu dan rasanya luar dugaan super duper enak ini benar-benar enak saya aja merasa di luar dugaan karena ini pertama kali saya bikin ini benar-benar enak tape dan kejunya itu percampurannya pas banget itu fluffy ringan banget di mulut jujur ini enak banget percampuran keju dan coklatnya pas banget ini benar-benar ya benar-benar